Halo semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel Dasil Faraditya Nah di kesempatan kali ini Saya ingin berbagi bagaimana caranya Bikin salah satu camilan coklat Yaitu brownies kukus mekar Ini rasanya enak banget teman-teman Dijamin ini juga anti gagal Bisa mekar merekah merona Seperti ini, semoga bisa jadi Tambahan menu camilan buat teman-teman semuanya Mau tau apa saja bahannya Dan bagaimana cara pembuatannya So jangan kemana-mana Tonton terus hingga akhir, terima kasih Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah Oke teman-teman, ini dia bahan-bahannya Kita akan bikin brownies kukus mekar coklat Dan semuanya ini udah saya siapin Langsung aja yang pertama Disini ada 200 gram tepung terigu protein rendah Atau bisa juga menggunakan Tepung terigu protein sedang Disini saya menggunakan tepung terigu segitiga Kemudian 160 ml susu UHT Atau bisa juga menggunakan air putih biasa Seperempat sendok teh vanila cair Atau bisa juga menggunakan vanila bubuk Dua butir telur utuh 200 gram gula pasir 30 gram coklat bubuk Seperempat sendok teh garam Setengah sendok teh baking powder double acting Atau bisa juga menggunakan baking powder biasa 10 gram SP Atau kira-kira sekitar 1 sendok teh munjung SP Nah ini dia bahan-bahannya Sudah kita siapin semuanya Udah lengkap dari bahan 1, bahan 2, serta ke bahan 3 Kemudian kita lanjut ke cara membuatnya Cara membuatnya sangat amat gampang sekali Yang pertama kita panaskan kukusan terlebih dulu Hingga mendidih Agar nanti ketika siap adonannya Kukusannya udah mulai mendidih dan siap untuk digunakan Setelah itu sambil menunggu kukusannya mendidih Kita siapin mixer Kita mixer bahan-bahan ini Yang pertama yaitu telur Kita pecahkan dulu 2 butir telurnya Kemudian kita masukkan gula pasir Lalu 1,4 sendok teh vanila Disini saya menggunakan vanila cair seperti ini Kemudian susu UHT Atau bisa saja teman-teman menggunakan air putih biasa Nah semuanya udah kita campur Mulai dari telur, gula pasir, kemudian vanila Serta susunya udah kita campur Langsung aja kita mixer dengan kecepatan yang paling maksimal Selama 5 menit Jadi kita mixer dulu ini Setelah 5 menit Kita turunkan kecepatan mixernya hingga yang paling minimal Setelah seperti ini ya teman-teman Setelah itu kita masukkan bahan selanjutnya Yaitu tepung terigu Jangan lupa ini udah diayak terlebih dulu Setelah tepung terigunya masuk Kita masukkan coklat bubuknya Kemudian setelah coklat bubuknya masuk Baru kita masukkan garam Baking powder double acting Atau bisa menggunakan baking powder biasa Nah ini masih menggunakan kecepatan yang rendah ya teman-teman Kecepatan yang paling minimal Disini jangan lupa untuk dikerik gini Dibantu dengan spatula Karena di pinggir-pinggirnya pasti ada tepung yang menempel Setelah udah tercampur rata Kira-kira 1 menitan Baru kita masukkan SP-nya Setelah SP-nya masuk Kita tingkatkan kecepatan mixernya hingga yang paling maksimal Sudah kita tingkatkan kecepatan mixernya hingga kecepatan maksimal Kita akan mixer ini selama 5 menit lagi Nanti hasilnya akan kental Mengembang 2 kali lipat dan warnanya mulai pucat teman-teman Kita mixer aja hingga 5 menit ke depan Nah setelah 5 menit dia seperti ini Seperti yang saya bilang tadi Kental mengembang 2 kali lipat dan warnanya juga mulai pucat Kemudian kita matikan mixernya Kita sisihkan dulu Lalu disini sudah saya siapkan cup dan sudah saya alasin dengan kertas seperti ini Untuk ukuran cupnya bisa sesuai selera teman-teman Disini saya menggunakan yang kecil Disini atas diameternya adalah 6 Bawahnya adalah 3,5 cm Kemudian kita ambil 1 saja Setelah itu ini akan kita isi dengan adonan browniesnya Kita bisa isi dengan 3 per 4 cetakan atau agak penuh dikit juga boleh Kita isi dulu semuanya Nah setelah kita isi seperti ini Kemudian kita lihat kukusannya Kalau sudah benar-benar mendidih baru kita masukkan ke dalam kukusan Jadi jangan sampai kita mengukus browniesnya tapi airnya belum mendidih Pastikan benar-benar mendidih dan mulai beruap gitu ya teman-teman Kita masukkan dulu semuanya Disini saya memasukkan 5 cup Kemudian ini akan kita kukus selama 7 hingga 10 menit Kalau cupnya lebih besar bisa aja lebih lama dari ini Disini kan karena cupnya kecil saya sekitar 7 hingga 10 menitan Kemudian akan saya tutup Jangan lupa dialasin dengan serbet Agar airnya nanti gak menetes di adonannya Dan untuk mengukusnya kita menggunakan api sedang ya teman-teman Kita biarin aja sampai 7 hingga 10 menit Setelah 7 hingga 10 menit dia seperti ini Benar-benar mekar banget Jadi gemes banget sama kuenya Sebenarnya ini gampang banget teman-teman Bikinnya itu cepet banget Biasanya saya bikin untuk bekal ayahnya ya ya Atau untuk camilan pagi Karena benar-benar gampang banget Dan gak butuh waktu lama untuk membuatnya Nah ini untuk yang beberapa kalinya Kita lakukan semuanya hingga adonannya mulai habis Nah ini dia brownies kukus mekarnya udah jadi Gampang banget teman-teman bikinnya Jangan lupa cobain di rumah Karena ini mudah sekali untuk membuatnya Dan gak membutuhkan waktu lama untuk membuatnya Langsung aja yuk kita cicipin Oke teman-teman udah selesai semuanya Untuk bikin browniesnya Dan satu resep ini dapat 24 brownies 24 cup begini 24 cup brownies ukuran ini Untuk cup ini diameter atas adalah 6 cm Sedangkan diameter bawahnya adalah 3,5 cm Dan untuk cup ukuran ini Brownies mekar kukusnya jadi 24 Ukurannya ini kecil-kecil Pernah juga bikin yang lebih besar dari ini Tapi ya ya jadinya satu itu kebanyakan Jadi saya bikin seperti ini Nah untuk ukuran cupnya bisa disesuaikan selera teman-teman aja Pakai cup ukuran berapa aja juga boleh Sekarang kita akan cicipin ini Ini lembut banget teman-teman Kita cicipin dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget Jangan lupa cobain di rumah Apa? Kuih Kuih Mau? Mau cip kuih Bilang apa? Makasih Aku cuman ya Cicipin kuihnya muda Wow Udah bismillah belum? Coba liat Mana kuenya Coba liatin Kuenya mana saya Mana? Gini Liatin Liat dong kuenya Enak Enak gak? Enak Enak gak? Enak Kok gak pake sisir sih? Suka Ini bunda bukain dulu Enak? Ya Suka Alhamdulillah Mirabil Ini Makan ya? Iya Suka ya? Kenapa gak pake sisir rambutnya nih? Nih Bye 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 dulu dong Bye bye Jangan lupa 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 Terima kasih telah menonton